Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum kesehatan yang beranggut akan yang pertama ada Anin Gita Putri Kurniasih dengan tim P106, yang kedua ada saya sendiri Aprilia Duinarni dengan tim P107, selanjutnya ada Adi Tanur Mutiara Sari dengan tim P108, dan yang terakhir ada Audinda Agniriski dengan P109. Yang pertama ada pengertian hukum. Berikut beberapa definisi menurut para aku. Yang pertama ada Ayat Putri. Hukum adalah yang pula menunjuk hidup perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar akan menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Yang kedua menurut imanuelkan. Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Kemudian ada JCT Simo Rangkir dan Purjono Sastro Pranoto. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat pemaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang menentukan bintang laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan berdikuman. Ruang lingkup hukum Mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum seperti satu hukum perdata, misalnya hubungan antara dokter dan pasien yang merupakan hubungan medis dan hubungan hukum mereka adanya kontrak dengan tujuan penyembuhan. Dua, hukum pidana. Misalnya terjadi hal-hal seperti 1. Kelainan yang mengakibatkan matinya seseorang 2. Kelainan yang menyebabkan luka berat atau cacat 3. Hukum administrasi Misalnya izin praktek yang dikeluarkan oleh Depkes yang harus dimiliki oleh setiap dokter praktek RS, apotek, dan lain-lain Kemudian pengertian kesehatan Menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis Menurut para ahli, yang pertama menurut bahwa kesehatan adalah kenormalan pada fungsi-fungsi organ tubuh dalam menjalankan fungsinya tanpa gangguan rasa nyeri atau kegagalan fungsi dalam melakukan aktivitas Yang kedua ada Perkins Kesehatan merupakan kesimbangan yang dinamis antara fungsi dan bentuk tubuh dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar yang memengaruhi kedua elemen tersebut Yang ketiga ada White Kesehatan merupakan keadaan normal pada seseorang yang tidak memiliki keluhan atau absennya gejala-gejala penyakit yang diidentifikasi secara medis pada saat proses pemeriksaan berlangsung Yang keempat ada Neumann Pengertian kesehatan sebagai bentuk keseimbangan antara fisik, fisikis, sosial, spiritual budaya, dan fisikoso pada tubuh seseorang dimana dapat ditimbulkan bahwa Neumann juga mengarahkan pada makna sehat secara jua yang terakhir ada dari WHO Kesehatan sebagai keadaan mental, fisik, dan kesejahteraan sosial yang berfungsi secara normal tidak hanya keabsenan suatu penyakit Hukum kesehatan Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia atau PERHUKI adalah sebuah ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya Ada juga definisi hukum kesehatan menurut para ahli Yang pertama itu dari Prof. Dr. Rang Hukum kesehatan adalah seluruh aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada Yang kedua dari CST Kansil SH Hukum kesehatan ialah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, kohani mental, dan sosial dan bukan hanya sekedar yang bebas dari cacat, penyakit, dan kelemahan Yang ketiga dari Prof. H. J. J. Lennon Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum bidana, hukum administrasi dalam hubungan tersebut dan juga pedoman internasional, hukum kebiasaan, dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu-ilmu, dan literatur yang menjadi sumber hukum kesehatan Tujuan dan fungsi hukum kesehatan Hukum mempunyai fungsi penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri yaitu melindungi, menjaga ketertiban, dan ketentraman masyarakat sejalan dengan asas hukum Manfaat fungsi hukum pun ada tiga yaitu 1. Fungsi manfaat 2. Fungsi keadilan 3. Fungsi kepastian hukum Dalam dunia pelayanan kesehatan terdapat dua kelompok yang menginginkan adanya perlindungan secara hukum yang pertama yaitu kelompok penerima layanan yaitu pasien yang kedua kelompok pemberi layanan yaitu para tenaga kesehatan misal fisioterapi, ahli gizi, dokter, perawat, bidan, dan sebagainya Ruang lingkup hukum yang pertama ada hukum medis, hukum keperawatan, hukum rumah sakit, hukum pencemaran lingkungan, hukum peralatan, hukum kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain-lain Hukum kesehatan yang pertama ada undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan Yang kedua ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 376 menikas SK 3 2007 tentang standar profesi fisioterapi Kemudian ada permenikas nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis Berikutnya ada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Berisi 26 bab dan 96 pasal 1 ketentuan umum 2 tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah 3 kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan 4 perencanaan pengadaan dan pendaya gunaan 5 konsil tenaga kesehatan Indonesia 6 kogistrasi dan perizinan tenaga kesehatan 7 organisasi profesi 8 tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan WNA 9 hak dan kewajiban tenaga kesehatan 10 penyelenggaraan keprofesian 11 penyelesaian perselisian 12 pembinaan dan pengawasan 13 sanksi administrasi 14 ketentuan bidana 15 ketentuan peralian 16 ketentuan penutup untuk selanjutnya yaitu kajian penelitian hukum kesehatan menurut undang-undang nomor 44 tahun 2009 pasal 5 penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan sekian presentasi dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati